permisi ya para ngabers dan ngaberswati nih idealnya tuh bawa motor tuh kayak gini met gih pak yee terima kasih bismillahirrahmanirrahim yuk kita turun dari puncak gunung telomoyo dan sekarang ini sekitar pukul setengah sepuluh mungkin jam sepuluh ya jam sepuluh jadi perubahan cuaca tuh cepet banget yang tadinya tuh bersih ya jam delapan tuh masih bersih sekarang tiba-tiba udah sana udah putih semua toilet ini apa lagi ini aku lagi melihat gunung resik melihat melihat tempat yang buat ngecam tuh mana ya nih pada foto-foto sayangnya cuaca wes koyongin nih cepet banget loh perubahan cuaca itu tadi padahal gunung ungaran gunung prau gunung sindoro sama sumbing itu terlihat bagus sayangnya ya wes nonton kabut kayak gini makanya harus pagi cuman kalo pagi itu kan masalahnya kita gak bisa memprediksi ya kalo yang datang dari jauh hari itu akan cerah atau engga gitu wah gila abis kabut kabih ini aku masih bingung nih tempat yang katanya buat camping itu mana apa udah kelewatan apa ya dan ini masuknya wilayah magelang karena tadi di puncak itu kan separuh ya separuh magelang separuh semarang ya 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 udah gak keliatan lagi wah ini harus diulang nih ini pokoknya Juni Juli harus ngejak temen nih buat ngecam disini gak tau ntar sedapetnya ya yang ngecam siapa hahaha ya Allah uti uti nah ini yang di pinggir jalan bikin camping disini kali ya oh iya ya tak tanya sih mas yang buat camping itu mana ya mas tempatnya di atas oh yang sana itu iya yang ada jalan masuk dalam dikit itu iya ini camp juga mas iya oh yang atas ini iya yaudah gak sih ya iya sama-sama oh bener yang tadi di atas itu kiri jalan itu tadi para apa namanya para campingers hahaha tadi ngobrol banyak sama aku tadi tuh mas yang ini ada helipad betapaan bagusnya tuh pagi hari jam segini udah gak dapet apa-apa jangan harap dapat badangan bagus yang ada cuma putihnya kabut hahaha sekarang terus turun ya kalau mau berburu kabut ya sekarang ini ya waktunya iya iya pada kanan pada kanan jam segini pada naik tuh kelihatan tak kanan di sepok ya kanan sih ah ya ini sisa-sisa hahaha sisa-sisa pemandangan tuh gunungnya dari mana pak? dari Amal wah gue serosal ayo turun turun bagus ya kalau misalnya papasan sama banyak motor tuh beriringan banyak motor dari bawah ini yang bisa kelihatan se-se ini aja udah ada nah udah wow 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 gitu ya gunungan dong yuk kita lanjutkan perjalanan nah itu kalau yang bawa kendaraan terus mau naik itu diwajibkan menyewajib karena tuh emang emang gak dijinkan mobil pribadi naik ya soalnya kalau berpapasan susah ini aku harusnya mendului mereka ya ini nanti ada pertigaan dan aku baru tahu ternyata itu yang ke kanan nanti yang ke arah sepakung yang terun pak terun pak nah ini nih ini tempat buat camping kayaknya nih wow keren but ini yang tadi aku belum sempet berhenti cukup lama ya ya aduh wow gila cuy mantep bet beberapa menit kemudian lanjut lagi perjalanannya bismillahirrahmanirrahim soalnya aku apa ya masih penasaran sih dengan beberapa tempat yang tadi aku lewati waktu berangkat soalnya aku tadi tuh ngejar waktu ya takut kesiangan dan ternyata bener sampai seatas udah yang gunung merbabu masih ketutup terus Sumbi Ngemas Indoro juga mulai ketutup dan akhirnya tertutup kabut kabeh sekarang ini sisa-sisa nih sisa-sisa pemandangan yang masih bisa dilihat siang ini agak lupa ya soalnya tadi tuh banyak banget tingungannya ini masih jauh atau enggak pokoknya pas habis aspal itu nanti akan bertemu dengan pertigaan nah yang ke kiri ke arah ke arah dalangannya dan nanti yang ke mana kopeng sama grabak itu nanti akan bertemu percabangan yang ke kanan yang ke arah sepakung ini yang mobil tadi ketemu di atas ya Telomoyo Explore Tuh aku tuh wow kayak orang hilang ya kalau kayak gini tuh enaknya sendiri sih apa namanya kalau bawa goncengan ribeti ya enggak set-set nah ini ini kalau ke kanan itu yang ke arah sepakung cuman jalannya katanya curam tuh ya ini kita ke kiri aja yowes lah ini video aku cukupin sini dulu kita ketemu di darangan sana Wow kaget aku ketemu Megatron kecil Aduh jadi emang enggak bohong ya Puncak Telomoyo itu bagus jadi di atas bagus terus kemudian pas pulang kita juga disubui pemandangan pohon pinus seperti ini gitu asri banget udara juga sejuk yang mereka-mereka pada hikingnya tapi enggak tahu sampai puncak atau enggak atau cuman jalan-jalan doang ini bocil-bocil pada dari mana mungkin yang tadi dari air terjun tadi Hai ya kan sebang jalan kayak gini jadi emang bagus kalau misalnya lagi cuaca cerah itu emang di rekomendasikan banget buat berlibur ke sini asli nggak bohong itu pemandangan 360 derajat itu dari atas sebenarnya kelihatan cuman yang ke arah timur itu belum diolah jadi yang deket tower itu yang pagar-pagar kalau misalnya nantinya diolah jadi apa namanya kayak garu pandang tuh bisa melihat pemandangan ke timur secara bagus terutama sunrace nya ya karena kalau sekarang mungkin yang kelihatan ini pun ini pun sunset sunset di barat sana dan katanya kalau sore itu awan bisa membuka sendiri nah ini udah menjelang yang bawah apakah kosong depan teri itu yang boncengan makin maju makin maju mana jalannya turun terus kan merosot ke depan merosot ke depan bahwa boncengan dua orang teman apa ini teman hobbit bukan apa berhenti nggak ya pengen kencing sebenarnya habis udara dingin terus kentrok-kentrok gitu ya alah ini ketok-ketok lagi nih bikin berasa kencing bertambah-bertambah-bertambah semakin bertambah berasa kencing rame bet ini parkir di mana di mana lagi Oh ini bareng abris dari kopeng nih kalau parkirnya nih mau parkir apa mau gimana nih aku bingung nih pengen kencing sebenarnya ah udahlah ntar aja di jalan nah ini yang depan ada pertigaan kalau ke kanan ke gerabak arah kutama gerang kutama gerang salah ngomong nih aku yang kekiri nih karena kopeng wajin ngabs kabwe ngabs dan ini apa namanya kereks alam udahlah sampai sini aku belum tahu nih sampai jalan kupeng tuh berapa kilometer Hai senahan kencing dong nih sampai jalan raya sana Wow miring tuh yang miring motor dan badannya otaknya nggak miring Wow makin banyak ketemu pemotor ngobrol-ngobrol koper-koper tersebut oke banget enggak bersih koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper-koper.com Bukan apa namanya? Ah, tak tutup. Bukan kabut ya. Wah, ini orang abas. Salib baik, depan kosong. Mondar-mandir, samori kopeng. Ini mobil udah ngasih tanda ke kiri ya. Apa? Hati-hati. Ke kiri dia. Yo, guys. Gas. Keburu hujan. Mikir-mikir. Dia tangan tinggi kalau mendung-mendung kayak gini. Wow, darahnya bagus banget. Wah, ini uti-wati ya. Apa ngabar suati ini? Ya, uti-wati-wati itu yaudah. Nggak usah pakai wati. Kalau ngabar, nggak pakai wati. Kok pohon pinus ya di sini ya? Ini apa nih? Cuma satu area ini doang. Wow, gitu ya. Wow, gitu. Nah, ntar tembusnya itu patokannya apa? Aku belum tahu kalau yang jalan kopeng sana. Nih, pohon-pohon kayak gini tuh aku lupa namanya. Karena tiap gunung itu beda. Antara gunung Merbabu sama gunung Sumping, kemarin itu aku nanya. Namanya beda. Wow, sayang ada truk. Kak Salip, wani ora. Dia mau jalur sepeda ya. Alalala, pelan banget. Mana depan tikungan lagi. Harusnya gunung Sindoro itu. Eh, gunung Sindoro. Gunur Babu. Gunur Babu bagus banget. Bisa kelihatan kalau udara cerah. Dan riding sebelumnya kan aku dari lereng sana ya. Dari desa kenalan. Naiknya dari bekas. Terus aku ke sana. Ke mana? Merbabu Pas. Nggak tahu. Ini kelihatan enggak kalau dari sini. Soalnya yang atas sana udah berkabut. Asli ini wajib untuk diulang nih riding sini nih. Pantesan anak-anak yang dari mana? Jegur. Istirahatnya pada kesana juga. Yang daerah tadi itu. Apa? Yang pintu masuk menuju Gunung Telomoyo. Galanan atau apa itu tadi namanya? Lupa aku. Wow. Awas orangnya berang. Salah tiga ke kiri. Ngablak ke kanan. Ini jalan kopeng enggak? Ayo, kanan-kanan. Patukannya apa tadi itu? Pokoknya pergano ini nih. Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu. Udah pokoknya patukannya ini ya. Pelengkung perbatasan atau apa itu. Jadi wis lah. Paham-paham aku. Sekarang menikmati riding di Jalan Kupeng. Dari kemarin kopeng ulu, kopeng ulu. Jangan bosen ya. Tapi emang bagus sih. Kalau enggak ngalamin sendiri ya. Enggak bisa merasakan ini. Sensasi riding di sini. Ini kemarin aku temu. Bokong medor-medor kayaknya di sini deh. Rame, bet. Gila. Makin siang tuh di sini makin rame. Salih, 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 salih. Sampai. Gila. Jalan tikungan Kak Gini Mar kepanjang. Ya Allah. Rame nih. Gila. Makin siang makin rame. Soalnya depan sana itu. Menjenggelang res area jegur. Terus pada toto ini pikir jalan nih loh. Waduh, rame ini. Makin siang makin rame ya. Sudah. Permisi ya. Para ngabers dan ngaberswati. Apura takut Kelongsoran tanah apa ya? Dipikir jalan kayak gini. Takutnya kalau ada yang Orang miring-miring. Gak tahunya Pakai bahan sabun Terus dilosor. Akhirnya kena itu motor-motor yang Ditikungan kayak gitu tuh. Ah, nyampe dari sini. Kenapa juga harus ada mobil Depan. Wow, gunungnya kita. Gunungnya kita. Tapi di depan itu ada mobil. Sialan banget. Lanjir.